26 jumlah 774 282 Sebentar, di jumlah dari atas mas Jangan diketik, di jumlah dari atas Itu tadi sudah benar, ngapain dihapus, nah dari atas Mulai dari 155 Sudah ini, pakai rumus Sudah ya, kesimpulannya ini suara partai total Ya ini yang Anda saksikan adalah Perbaikan, proses perbaikan data untuk hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi Jawa Tengah Sambil menunggu hasil pengumuman pemilu 2024 Kita akan bahas di sini Dinamikanya, kemudian soal potensi apakah nanti akan sesuai dengan tenggat waktu Tanggal 20 Maret 2024 ini Suara partai semula 153 Mas, tulisan semulanya digeser di atasnya angka 153 Suara partai semula 153 menjadi 155 Berarti, nah kalau kita lihat ya, calon 4 kan tetap nih, 76414 ya, betul ya? Betul Calon 11 yang berubah semula 76728 menjadi 74750 Berarti di catatan yang semula ada suara partai yang Dicatat sebagai suara calon 5 Dicatat sebagai suaranya calon 5 Setelah dikoreksi, yang benar itu ternyata suara partai Maka suara partai berubah menjadi bertambah Bertambah Clear ya Nah Mas Mbak Operator itu kanan kiri dibuat selisih berapa? Bawahnya paling bawah juga Mas Paling bawah juga Total Total paling bawah ya Clear ya Clear ya Nah sekarang buka alat kerjanya Mas Nanti disandingkan Tampilannya disandingkan Jangan diubah dulu Dengan yang Excel Nah, disandingkan biar kita sama-sama tahu Perubahannya di mana Ya Mana tadi yang alat kerja Bukan disini Mas File-nya dibuka mas File-nya dibuka masing-masing disandingkan file-nya Bukan di insert Nah Dikecilkan sedikit Atau yang sebelah kanan digeser ke kanan Mas Ya File-nya digeser ke kanan yang sebelah kanan Terus-terus Ya Oke ya Oke ya Diturunkan mas Itu diturunkan sedikit Yang kiri yang alat kerja ya Bukan 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 Lagi naik Ya Dibesarkan Tampilannya dibesarkan sedikit Ya 153905 Diubah menjadi Dikoreksi menjadi 155883 ya Oke Terus Calon 5 menjadi 74750 Clear Bawahnya tetap ya Coba diperiksa lagi Mas Sudah sama dengan yang hasil koreksi ya 76414 tetap Bawahnya menjadi 74750 Total suara partai menjadi 15580 Oh sorry Suara partai saja yang diatas 155883 Sudah ya sesuai ya Oke Sesuai Ini enggak ngubah yang lain-lain kan berarti Tidak Sah Tidak sah Suara kan tidak berubah Hanya di Hanya di Partai Nomor 3 Suara partai dan Suara calon ya Baik Mas Toto Mbak Loli Clear ini ya Dengan begitu maka Koreksi Untuk Perolehan suara PDIB PDIB Di Daerah pemilihan Jawa Tengah 5 Sudah dikoreksi Menjadi Untuk suara partai 155883 Suara calon 1297366 Calon 2115123 Calon 336085 Calon 476414 Calon 5 74750 Calon 64225 Calon 710110 Calon 84326 Total suara partai dan calon 774282 Kita sahkan ya Perubahan atau koreksinya Bismillah Sah Terima kasih Terima kasih KPW Jawa Tengah Bawasan Jawa Tengah Sekarang gilirannya Banten Tolong teman-teman Operator Dibuka Alat kerja Untuk Banten 2 PAN Nomor berapa PAN Terima kasih Terima kasih sudah siap KPU Provinsi Banten Banten berapa? Banten berapa, Mas? Banten 2 ya? Banten 2 Mas Bagus alat kerjanya disiapkan Mas Banten 2 untuk Partai PAN kemarin pada waktu rekapitulasi dilaksanakan di panel B tanggal berapa ya? Saya kok lupa tanggal berapa, Mas? 12 Maret 2024 ya nah waktu itu ada pengajuan keberatan dan kemudian ada permohonan untuk sidang cepat kepada Bawaslu untuk memeriksa apa namanya menelusuri atau menyandingkan perlehan suara partai dan perlehan calon di internal PAN nah karena hari ini hari terakhir kita harus menetapkan hasil pemilu dan untuk Banten 2 khususnya PAN belum kita tetapkan maka kita cek lagi apakah sudah ada keputusan Bawaslu tidak akan menurut informasi Mas Totok tadi dan sudah diperiksa ulang bahwa sampai dengan saat ini Bawaslu Provinsi Banten dan juga Bawaslu Pusat belum bisa memutuskan atau tidak bisa memutuskan karena alat buktinya untuk penelusuran ini tidak memadai dan tidak meyakinkan gitu ya maka kemudian harus kita segera ambil keputusan untuk penetapan perolehan suara dan suara partai dan suara calon untuk partai PAN di Dapil Banten 2 silakan Mas Bagus ditayangkan selamat menikmati Anda tadi baru saja menyaksikan rekapitulasi hari ini yang dimulai dengan rekapitulasi pemilihan anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 karena ada perubahan suara internal dari PDI Perjuangan perubahan itu saudara disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Toto Hariono setelah ada hasil kajian dari Bawaslu sementara yang saat ini tengah berlangsung adalah rekapitulasi pemilihan anggota legislatif untuk Provinsi Banten Banten Dapil 2 untuk Partai Amanat Nasional ini juga berkejaran dengan waktu Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang artinya hari ini menjadi batas waktu untuk penghitungan suara hasil pemilu 2024 ini sudah jam setengah tiga sore artinya masih ada dua provinsi lagi yang harus dirampungkan untuk rekapitulasi suara tingkat nasional yakni adalah Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan sementara ini juga masih berlangsung rekapitulasi suara untuk koreksi dari Provinsi Jawa Tengah yang baru saja diselesaikan sementara masih ada Provinsi Banten untuk Dapil 2 yang akan segera dimulai selamat menikmati